Pasangan suami istri warga Nagari Gugwa, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam ditangkap aparat kepolisian karena menjual judi togel. Saat diamankan, petugas mengamankan barang bukti berupa beberapa kertas dan buku tabungan hasil transaksi, telpon genggam, uang tunai Rp870.000, serta beberapa barang bukti lainnya. Penangkapan terhadap Pak Sutri ini berdasarkan laporan masyarakat yang resah akan maraknya judi online di wilayah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, petugas berhasil menangkap F beserta suaminya S yang sedang melakukan transaksi. Bertempat di Kedai Nagari Gugwa, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, telah diamankan seorang perempuan berinisial F, 38 tahun pekerjaan swasta yang diduga sebagai pelaku tindak pidana kejudian online atau togel yang lebih amir masyarakat. Untuk kronologis penangkapan mungkin nanti bisa dijelaskan oleh kandir saya, sedangkan pasal yang kita sangkakan, kita sangkakan pasal 303, 303 murdi, di mana di situ ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara, kita juntuhkan juga dengan pasal 303 bis. Atas perbuatannya, kedua pasutri tersebut dijerat pasal 303 KHB dengan ancaman maksimal 10 tahun kurungan penjara.